Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Pemirsa 6 Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA yang berproses di DPRD Kalimantan Selatan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019 ini 6 Rancangan Peraturan Daerah RAPERDA yang belum rampung dibahas dan ditetapkan pada periode 2014-2019 ditargetkan akan dapat selesai sebelum akhir tahun ini Di antara RAPERDA tersebut terkait tentang penyelenggaraan pariwisata, pengelolaan kawasan Kebun Raya Banua dan RAPERDA tentang keamanan pangan Hal tersebut seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Sarifuddin dan anggota BP PERDA DPRD Kalsel Rosehan NB di Gedung Rumah Banjar Dari 6 RAPERDA itu, 3 RAPERDA berasal dari usulan eksekutif dan sisanya merupakan inisiatif DPRD Provinsi Pihaknya meminta eksekutif segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dalam proses pembahasan Sementara untuk RAPERDA inisiatif Dewan, pihaknya juga sudah meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut Tadi sudah disampaikan juga oleh usul pimpinan bahwa meminta kepada pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti 3 RAPERDA tersebut Terus yang dari inisiatif DPRD, kami tadi pimpinan juga meminta bahwa untuk BP PERDA melakukan rapat internal membahas 3 RAPERDA tersebut Yang mudah-mudahan ke 6 RAPERDA itu bisa selesai di akhir tahun ini Dengan tengah waktu 3 bulan, Oktober, November, Desember, mari kita genjot semangat kerja kita supaya pada syarat mengakhiri tahun 2019 ada 6 RAPERDA yang harus diselesaikan 3 dari eksekutif, 3 dari pihak kawan-kawan DPR Kemudian yang kedua, saya juga mengingatkan Segera pihak eksekutif ataupun kawan-kawan legislatif memasukkan rancangan Provinsi Pemperda tahun 2020 Karena dengan posisi memasukkan secepat mungkin bisa memudahkan kawan-kawan penyelesaian Pansus APPD Sebenarnya ada 7 RAPERDA yang belum selesai dibahas dan ditetapkan Namun dari 7 RAPERDA itu, 1 RAPERDA yakni RAPERDA APPD Murni tahun anggaran 2020 sudah masuk tahap proses pembahasan di DPRD Kalsel Mahyuni, Banjar TV